Nah, hari ini agenda kita apa sih ke depannya? Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI yang terbaru, baru bulan Juni, bulan kemarin. Soal SIMAK UI tahun 2021. Bersama kakak, kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Ovia Ulia, kakak pengajar biologi di Bimbel SG Depok, kakak lulusan dari Biologi Universitas Indonesia. Nah, sebelum kita mulai bahas soalnya, kakak mau kenalin dulu tentang Bimbel SG sebentar aja. Jangan lupa ya, bagi kalian jangan lupa di-subscribe media sosial dari Bimbel SG, dari mulai Youtubenya, Instagramnya. Bahkan kalau kalian mau nyari tahu, kak, Bimbel DSG itu bisa ditemenin sampai nanti ujian mandiri nggak sih? Bisa. Kak, Bimbel DSG itu bisa counseling tiap hari nggak sih? Bisa. Nah, kalau mau cari tahu tentang Bimbel SG, silakan tanya-tanya di WA-nya. Dan jangan lupa di-subscribe juga ya, Youtubenya, karena di situ ada banyak materi belajarnya. Sekarang kita mulai bahas soal Biologi SIMAK UI tahun 2021. Soalnya nanti kurang lebih ada 15 soal, dan itu campuran. Soal dari kelas 10 sampai kelas 12, random nggak, kak, soalnya? Jujur saja random, kita nggak dikasih kisi-kisi sama UI-nya, bab apa saja yang keluar. Tapi, kita bisa menerka-nerka kalau kakak lihat dari soal-soal tahun sebelumnya. Misalnya, soal tipe sel, materi kelas 11, itu pasti keluar. Soal materi genetika, di kelas 12, itu pasti keluar. Dan itu sudah terbukti setiap tahun keluar. Untuk materi kelas 10-nya mungkin sedikit random. Kadang hewan keluar, kadang klasifikasi tumbuhan keluar. Tapi nanti kakak kasih kunci, mungkin beberapa materi kelas 11 seperti sel, itu pasti keluar. Sekarang kita mulai bahas soal nomor 16. Ini soal kelas berapa? Nah, ini soal kelas 10. Basah tangan aku. Ini soal materi kelas 10. Mungkin partisipan di sini ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Jadi, sebelum kakak kasih tahu ini apa nama soalnya, kakak kasih tahu dulu ya, ini kelas 10, jangan dilupain. Klasifikasi animalia, materi hewan kelas 10. Sekarang baru kita baca soalnya. Pembagian molusca, molusca itu diklasifikasi, masuknya ke film. Masuknya dia ke film. Pembagian film molusca menjadi kelas cepalopoda, gastropoda, dan amfionera adalah berdasarkan filmnya molusca, kelasnya cepalopoda, dan gastropoda. Berdasarkan apa? Mungkin baru baca soal, kalau kalian tahu bahasa latin, ini udah bisa kita duga. Pertama, kok nama kelasnya mirip di belakangnya? Ada kata poda-podanya, kecuali yang amfionera ini ya. Poda itu dalam bahasa latin, podos artinya kaki. Ini biasa dipakai buat gerak, berjalan. Nah, pasti kaitannya kok bisa sih dibedain di podos-podosnya? Pasti bedanya dari kakinya nih. Mungkin dari sini kalian udah bisa menduga jawabannya yang mana ya. Dari kata poda, podos artinya kaki. Nah, sekarang kita coba lihat di film molusca itu ciri utamanya apa saja. Oke, nah, film molusca ciri utamanya yang kakak buletin dulu aja nih. Memiliki tubuh yang lunak, itu ciri utamanya. Dari sekian banyak ciri, kalau kalian tipe yang sulit menghapal, hapalinlah tiga atau empat ciri utama. Tubuh yang lunak, itu ciri khas dari molusca. Terus ciri khas lainnya lagi, mempunyai lapisan mantel, terus punya cangkang, cangkok. Punya lapisan mantel. Mantel itu yang seperti apa ya? Kakak tunjukin buku gambarnya. Nah, kalau kita ngomongin molusca, ada tiga bagian utama di tubuhnya. Ada tiga bagian utama di tubuhnya. Yang pertama adalah kaki. Itu kakinya ya, tapi nanti setiap kelas kakinya beda-beda. Bagian utama yang kedua adalah mantel. Mantel bisa kalian lihat yang ada warna biru. Nih, ini biru nih. Tipis, lapisan biru. Itu mantel, sepanjang itu mantel. Apa sih fungsi mantel itu? Mantel itu yang akan menyekresikan zat pembentuk cangkang. Nih cangkangnya, yang luarnya. Sel. Nih. Itu cangkangnya. Jadi bagian cangkang itu terbuat dari mantel tersebut. Itu ciri khas dari molusca. Punya mantel yang bikin cangkang. Dan bagian ketiga yang utama adalah masa viseral. Susah banget kebahasanya. Intinya masa viseral itu organ dalamnya dari molusca. Ada lambung, ada usus, ada insang. Itu semua organ dalam yang kita sebut masa viseral. Jadi masa viseral itu terlindungi oleh lapisan mantel dan cangkang. Jadi ciri utama molusca, tubuhnya lunak ya. Terus yang kedua, punya tiga bagian tubuh yang penting. Yaitu, kaki. Yang kedua, lapisan mantel. Mantelnya bakal bikin cangkang. Dan mantelnya itu menyelimuti organ dalam. Dan yang ketiga, organ dalamnya itu sendiri. Yang kita sebut sebagai masa viseral. Itulah bagian-bagian utama dari molusca. Jadi kalau kita balik lagi nih, ke ciri utama molusca tadi. Tuh. Benar ya, tubuhnya itu lunak. Tubuhnya itu lunak. Nih. Terus punya mantel. Tadi udah kebayang mantel ya. Yang bikin cangkang. Sama menutupi organ-organ dalamnya. Terus punya cangkang. Terus, dia tadi punya alat gerak ya. Kaki. Kakinya itu biasanya berotot. Buat bergerak. Cuma nanti tipe kakinya akan berbeda-beda. Nah. Tiga itu dulu. Empat berarti ya sama yang ini. Empat deh. Dari sekian banyak ciri molusca, hapalin empat utama ini. Lunak, mantel, cangkang, kaki. Nah. Setelah tahu ciri utama dari molusca, baru kita lihat klasifikasinya. Ada apa saja. Kelas di filumolusca. Nah. Inilah pembagian kelas di filumolusca. Ada empat. Yang pertama ada poliplakofora. Yang pertama ada poliplakofora. Yang ini. Ini gambarnya bagi yang belum pernah lihat. Lebih sering disebut sebagai citon. Tadi di soalnya ada kata antineura. Antineura sama poliplakofora itu sama saja. Ciri kelas dari poliplakofora adalah Lapisan ininya nih. Cangkangnya ini kalau kita hitung. Tuh. Ceritanya kita hitung ya. Sampai bawah sini ya. Ada delapan. Jadi dia ada lapan lempeng cangkang di atas tubuhnya. Itu ciri kelas dari citon. Terus kalau ini kakinya nih bagian bawah. Ini kakinya. Buat dia nempel ke substratnya dan untuk dia bergerak. Itulah ciri dari antineura. Kakinya di bagian bawah. Bagian atasnya cangkangnya ada delapan. Gitu. Lempeng cangkangnya ada delapan. Terus gastropoda. Poda. Ingat poda itu artinya podos. Gastrogaster. Artinya perut. Oh berarti kakinya dia pakai perut ya. Tuh. Kakinya dia pakai perut. Kelompok gastropoda itu contohnya bisa bekicot. Oke. Yang biasa hidup di darat tuh itu bekicot. Apakah semua gastropoda pas hidup di darat? Tidak ada juga biasanya di perairan. Bisa laut. Bisa di perairan air tawar. Tapi ciri khasnya kakinya itu di bagian perut. Jadi perutnya itu dipakai untuk jalan. Kayak kaki gitu ya. Pegasropoda. Terus selanjutnya kelompok bivalvia. Bivalvia ini dari kata bi artinya dua. Falfus katup. Oh dia itu punya cangkang yang kayak katup dua. Nah. Ini kerang yang suka kalian makan nih mungkin nih ya. Jadi dia punya katupnya dua. Kak kenapa namanya nggak pakai podos? Kata-kata tadi dibedainnya berdasarkan kaki. Bivalvia ada nama lainnya. Pelesipoda. Pelesipoda. Poda dari kata podos. Kaki pelesi kapak. Ini kakinya seperti kapak. Kakinya seperti kapak. Cangkangnya berkatup dua. Kakinya seperti kapak. Itu pelesi poda atau nama lainnya bivalvia. Kelas yang terakhir. Cepalopoda. Cepal itu artinya kepala. Cepal itu artinya kepala. Poda tadi artinya kaki. Oh ada hewan yang kakinya di kepala. Tubuhnya lunak. Oh itu molusca yang cepalopoda. Contohnya nih misalnya si cumi-cumi. Ini si kakinya. Kakinya ada di bagian kepala. Itu kepalanya. Nah dari sini berarti kalian tahu. Oh ternyata kelompok molusca tubuhnya berbentuk lunak. Kakinya beda-beda. Ada yang perut. Ada yang bentuk kapak. Ada yang kakinya di kepala. Ada yang katupnya lempeng delapan. Ada yang katupnya ada dua. Itu yang membedakan empat kelas si molusca. Nah oleh karena itu. Sekarang kita coba jawab soal pertama si makui ini. Pembagian molusca menjadi cepalopoda. Kelas gastropoda dan kelas amfiniora. Berarti berdasarkan apa? Berarti dia jawabannya yang B. Bentuk tubuh dan kedudukan alat gerak. Terutama yang alat geraknya itu. Kenapa jawabannya tidak yang A? Karena cara reproduksi mereka bertiga sama. Sama-sama secara seksual. Ada sperma. Ada sel telurnya. Kenapa tidak yang C? Karena sebagian besar sama-sama memiliki cangkang. Mungkin ada pengecualian. Pengecualian yang cepalopoda. Kelompok cepalopoda misalnya si gurita itu tidak punya cangkang. Tapi yang lainnya kelompok molusca punya cangkang. Segmentasi mereka sama nih. Semuanya sama-sama tidak segmentasi. Tidak bersegmentasi. Semuanya tidak bersegmentasi. Alat pernafasannya semuanya sama. Karena kebanyakan molusca hidupnya di air. Berarti dia pakai insang. Jadi yang membedakan keempat kelas tadi. Lebih kepada cangkangnya. Dan alat geraknya. Nah, oleh karena itu jawaban nomor satu dari SIMAC UI Biologi 2021 adalah yang B. Nah, itulah penjelasannya untuk nomor 16. Jika ada pertanyaan, bisa lewat audio atau bisa lewat chat ya. Semoga paham. Kalau belum paham, silakan bertanya boleh. Sambil kakak lanjutin di soal nomor 17. Kalau mau sambil chat, nanya soalnya, nanya pertanyaan yang unik, silakan ya. Nah, kakak tunggu. Ada chat ke? Ada chat. Kakak cek dulu. Oh, coba. Kakak buka chat, belum ada pertanyaan. Jadi kakak harap nomor 16 sebelumnya sudah paham sekarang tentang molusca. Sekarang kita masuk ke nomor 17. Ini materi kelas berapa kak? Lagi-lagi, ini materi kelas 10. Ini materi kelas. Materinya di lantai. Klasifikasi lantai. Kalau kita lihat polanya juga nih soal SIMAK, kayaknya dia sistematis. Soal-soal awal dikasih soal kelas 10 dulu. Nanti soal tengah-tengah, soal kelas 11, soal terakhir, nanti kebanyakan kelas 12. Oh, itu pola soal SIMAK RUI. Nah, sekarang yang pelantai. Pelantai itu paling mungkin besar keluar di SIMAK. Entah nanya jaringannya, entah nanya klasifikasinya, yang namanya pelantai, pasti keluar di SIMAK. Untuk nomor 2 ini, dia nanya tentang klasifikasi. Mana tumbuhan berikut yang termasuk ke dalam keluarga Arekase? Apa itu famili Arekase? Dan tumbuhan-tumbuhan di bawah ini pakai bahasa Latin kan ya? Nah, Arengapinata itu apa? Arecasateuse apa? Aku belum pernah lihat, Kak. Oleh karena itu, Kakak sanggup tunjukin gambarnya. Karena kalau belajar pakai gambar, biasanya lebih mudah ingatnya. Nah, Arekase. Arekase itu keluarga pinang-pinangan. Atau palem-paleman. Palem, aren, kelapa, itu kelompoknya Arekase. Jangan ketuker sama kata Arase. Kalau Arase talas-talasan. Hati-hati, bahasa Latin itu suka mirip-mirip, tapi artinya berbeda. Arekase, pinang-pinangan. Nah, ciri khas dari kelompok Arekase ini, dia biasa berbentuk pohon, semak atau perdu, tapi lebih banyak yang berbentuk pohon. Terus mungkin ciri utamanya ini, dia tidak memiliki kambium sejati. Berarti dia tubuhnya itu tidak bercabang-cabang dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Oke. Ini kelompok Arekase. Nah, terus ciri khas lainnya dari Arekase adalah buahnya. Buah dari kelompok Arekase itu, bagian paling luarnya kita sebut sebagai epikat, kulit buah, biasanya mengkilap. Sekarang bayangin buah kelapa. Oh, bagian kulit luarnya mengkilap tuh, Kak. Itu namanya epikat. Semua kelompok Arekase pasti seperti itu. Bagian tengahnya, lapisan yang mesokat, itu isinya serabut. Oh, bayangin kalian buka buah kelapa nih, ada serabut kelapanya kan, tengah-tengahnya kan, itu bagian mesokat. Semua kelompok Arekase seperti itu. Dan bagian yang dalamnya, yang keras tuh, si batok kelapa, itu kita sebut sebagai endokat. Ya. Itu sebagai endokat. Daging buah yang kalian makan dan air kelapa yang kalian minum, itu endosperm, cadangan makanan dari pohon kelapa. Jadi, air yang ada di dalam buah kelapa itu bukan dari air hujan, bukan karena dia tinggal di pantai ya, Kak. Jadi, airnya masuk ke situ, bukan. Tapi itu memang bentuk cadangan makanan itu cair. Itu ciri khas buah dari kelompok Arekase. Nah, sekarang contoh Arekase ada apa saja, Kak? Yang pertama, yang paling terkenal, kokos, musifera, kelapa. Itu familinya Arekase. Ini familinya Arekase. Ya, sambil dihafalin, mungkin Kakak nggak maksain kalian hafal, mungkin semakin sering kalian denger Kakak ngomong bahasa Latin, lama-lama nempel gitu ya. Kokos, musifera, kelapa, itu famili Arekase. Kita ke contoh yang lainnya lagi. Contoh yang kedua ada Enau, atau Aren. Bahasa daerah setiap orang biasanya nyebutnya beda-beda. Tapi kalau kita pakai bahasa Latin, mau di negara bagian manapun, bahasanya sama. Aren itu Arenga Pinata. Arenga Pinata Aren. Buat ngapainnya? Arenga. Depannya Aren. Oh, Arenga Pinata itu Aren. Familinya Arekase. Sama kayak kelapa ya, berarti satu keluarga ini dia. Dari bentuknya aja tuh pohonnya emang mirip sih ya, sama pohon kelapa. Nah, sekarang kita ke contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita ke pohon pinang. Mungkin yang di rumahnya ada pohon pinang. Biasa pohon pinang suka ditanam nih di halaman sekolah. Kak, aku udah lama nih dua tahun ini gak ke sekolah. Di jalan-jalan raya nih suka ada nih si pinang. Pinang, nama bahasa biologinya Arekase. Catecu atau Cateku, Kak. Bebas, gak masalah. Mau nyebutnya seperti apa. Si pinang ini, lihat familinya Arekase. Sudah ada tiga yang kita tahu. Pinang, kelapa, aren. Ada lagi gak, Kak? Ada. Kita lihat contoh lainnya lagi. Nah, ini. Elisis guinensis. Kalau tadi ada kelapa yang kalian paling kenal sebelumnya, ada juga yang namanya kelapa sawit. Kalau kelapa sawit nih, kayak buahnya tuh bergerombol seperti itu. Tapi, dia juga masuk tetap ke keluarga Arekase. Kelapa, kelapa sawit, aren, pinang, Arekase. Nah, Kak, di opsion lainnya tadi ada ini, Kak. Mimosa pudika. Mimosa pudika itu apa sih? Putri malu. Kenapa putri malu? Orang Indonesia nyebutnya karena kalau kalian sentuh daunnya, dia bisa menutup. Familinya apakah Arekase? Bukan. Familinya dia adalah Fabase. Coret semua yang ada jawaban Mimosa pudikanya. Gitu. Sambil diapalin. Oh, Mimosa pudika itu putri malu. Terus, di opsion yang lain, ada Piper Nigrut. Nah, si Piper ini itu si lada. Merica. Entah kalau kalian nyebutnya seperti apa. Kalian biasanya kalau pakai lada itu yang udah jadi serbuk ya, kalau di bumbu dapur, pohon lada aslinya itu seperti ini. Ya. Ini lada, familinya Piperace. Bukan Arekase. Piperace. Tuh. Terus, selanjutnya, ada Alium Cepa. Kalau ada kata Alium Cepa nanti di opsion, itu bawang merah. Ini tanaman bawang merah, ini bonggolnya, ini daunnya. Dia umbilapis ya. Umbilapis itu modifikasi dari daun. Dan dia punya bunga, ini bunga bawang merah. Dia familinya apa? Amarilidase. Amarilidase. Itu bawang merah. Terus, selanjutnya, ada Kentang. Kentang, bahasa latinnya, Solanum tuberosum. Familinya, gampang ngapain depannya Solanum. Solanace. Bukan Arekase. Solanace. Nah, sekarang kita sudah kenalan sama beberapa tanaman. Sekarang, kita coba bahas bersama-sama nomor 17. mana ya yang masuk ke dalam famili Arekase. Tadi Arekase pengertiannya Pinang-Pinangan. Atau Kelapa-Kelapaan. Mimosa pudika salah. Putri Malu. Habase. Di Pernigrum tadi Lada. Alium Cebat tadi Amarili. Blablabase. Amarili depannya. Solanum itu tadi kentang Solanace. Jadi jawabannya yang Arekase, Sateku, dan Kokos Nusifera. 17. Jawabannya yang E. Materi kelas 10. Klasifikasi pelantai. Nah, semoga paham untuk materi yang klasifikasinya ini. Ini tipe yang memang harus sering dibaca. Karena nama latin yang mau nggak mau sering dibaca ya. Atau setidaknya pernah dibaca aja. Pernah baca, nggak perlu dipaksa nafal. Pernah baca aja. Lama-lama ingat kok. Gitu. Nah, jika ada pertanyaan nomor 17, bisa lewat audio, bisa juga lewat chat. Sekarang, sambil kakak lanjutin ke soal nomor 18. Kakak cek dulu chatnya. Oke, belum ada. Semoga aman. Semoga paham. Nomor 18 ini, tingkat levelnya udah naik nih. Dan ini bukan materi kelas 10 lagi. Ini masuknya materi ke kelas 11. Kak, ini kelas 11 semester berapa? Semester 2. Materi sistem imun. Materi sistem imun. Ya, ini kelas 11. Materi sistem imun. Semester terakhir, di ujung nih biasanya, bahasannya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Untuk mendeteksi infeksi parasit dan penyakit alergi, tenaga medis akan memeriksa antibody yang mana? Kata kunci di sini adalah alergi. Tubuh kita ketika masuk benda asing, pasti menghasilkan antibody. Antibody tapi ada banyak jenisnya, tergantung benda asingnya. Karena di sini ada kata kunci alergi, berarti benda asingnya itu bukan antigen, melainkan alergen. Emang apa bedanya kak? Alergen sama antigen? Kalau antigen, ya, kalau antigen, kayaknya udah sering banget nih jaman pandemi ini denger kata antigen. Rapid antigen. Antigen itu apaan sih? Antigen itu benda asingnya. Bisa berupa virus, bisa berupa bakteri. Antigen itu benda asing yang bisa merespon imun untuk menghasilkan antibody. Dia bisa berupa virus, bisa berupa bakteri. Antigen bagi semua orang itu bisa jadi membahayakan. Tapi kalau alergen, itu benda asing yang hanya berbahaya untuk sebagian orang tertentu. Misal, serbuk sari. Mungkin ada yang alergi bunga, karena di bunganya ada serbuk sari. Nah, tapi sebagian besar orang lain biasa aja tuh gue sama serbuk sari, nggak sampai alergi. Makanya serbuk sari itu kita sebut sebagai alergen, bukan antigen. Jadi kata kuncinya ini masalahnya adalah alergi. Nah, kalau alergi, antibody apa yang nanti sama tubuh kita dikeluarkan? Nah, sekarang kita bahas sedikit dulu tentang alerginya. Kalau suatu saat ketemu kata hipersensitifitas, bukan kata alergi, itu sama saja. Karena biasanya soal simak, kadang pakai nama lainnya. Jadi bikin kita panik duluan. Apaan ya hipersensitifitas? Padahal sama saja kayak alergi. Jadi, hipersensitifitas, hipersensitif, sensitif banget terhadap suatu pajanan alergen tertentu. Padahal pada banyak orang, antigen tersebut itu nggak membahayakan. gitu. Tapi kok sama dia tuh jadi membahayakan? Makanya antigennya kita sebut sebagai alergen. Contoh alergen bisa spora, bisa serbuk sari, obat-obatan atau bahan makanan tertentu. Kalau kita lagi alergi, biasanya gejalanya itu ada ruang-ruang merah. Tuh. Hidung berair, kayak lagi pilek. Gitu. Nah, terus bersin-bersin mulu, gatel, atau bengkak. Atau matanya berair, atau batuk. Bahkan kalau misalnya yang makin parah, bisa jadi sampai kesulitan bernafas. Itu kalau alerginya sudah parah. Kenapa ya tubuh kita bisa mengimbulkan gejala-gejala tersebut ketika kita terpajang si alergen? Nah, kita sekarang bahas mekanisme kerja alergi. Oke. Kak, kenapa sih daftar acuan-nya pakai bahasa Inggris? Kebanyakan daftar acuan yang lengkap untuk belajar itu memang bukunya dari luar. Tapi nggak masalah, sambil belajar juga, toh kakak terjemahin pas lagi ngejelasin. Oke. Nah, jadi, pertama-tama, ada alergin nih masuk ke tubuh kalian. Oke ya. Alergin ini kita anggap aja misalnya polen, serbuk sari yang ada di bunga masuk ke tubuh kalian. Tubuh kalian akan menghasilkan antibody. Siapa yang ngasihkan antibody itu? Yang ngasihkan antibody itu limfosit B. Ada saldara putih yang namanya limfosit B akan ngasihkan antibody. Antibody ada banyak kelasnya. Ada IgE, IgM, IgA. Langsung kita fokus aja. Kalau alergi, IgG, immunoglobulin G. Aku ngapalinnya tuh alergi ada kata E-nya, ada huruf E-nya. Oleh karena itu, ketika polen masuk ke tubuh kalian, limfosit kalian akan menghasilkan antibody immunoglobulin E yang spesifik terhadap polen tersebut. Nah, IgE tadi yang udah dihasilkan oleh limfosit akan menempel ke selmas. Selmas yang warnanya kuning itu ya. Kak, apakah nempelnya harus ke selmas? Tidak, bisa juga ke basofil. Bisa basofil, bisa selmas. Oke. Ketika IgE udah nempel ke selmas, maka selmas tadi akan mengeluarkan histamin. Nah, jadi IgE nempel ke selmas. Alergen tadi si polen kan nempel tuh di atasnya IgE, nempel di atasnya IgE. Kemudian, selmasnya itu akan mengeluarkan senyawa histamin. Efek dari histamin akan bikin kalian jadi bengtak tubuhnya, matanya berair, bersin-bersin, gara-gara histaminnya itu. Maka biasanya obat alergi itu namanya anti-histamin. Gitu ya. Jadi, ternyata kenapa aku bisa alergi? Karena aku hipersensitif. Polen yang masuk ke tubuh aku memicu limfosit aku mengeluarkan IgE secara berlebihan. Yang berlebihan tuh nggak baik, dia berlebihan tuh. IgE nyenempel ke selmas. Terus, polennya ditempelin tuh sama IgE. Selmasnya akan mengeluarin histamin. Histamin tuh baik untuk tubuh. Tapi, karena jumlahnya berlebihan, hipersensitif, efeknya jadi menimbulkan gejala alergi. Seperti itu. Kak, emangnya ada apa aja yang antibody selain IgE? Kalau yang tadi kakak jelasin kan alergi IgE ya. Ya, antibody ada yang IgG, IgA, IgM, IgD. Biasanya aku ngapalinnya MEGA-D. M-E-G-A-D. Gitu ya. Kakak nggak akan jelasin secara detail, cuma secara umum aja. Kalau ada antigen yang pertama kali masuk ke tubuh kalian, pasti yang makin banyak muncul pertama kali itu IgM dulu. Beberapa hari kemudian, yang akan meningkat adalah IgG. Kalau misalnya IgA ini, kebanyakan biasanya di asik, terus di air mata, di saliva, seperti itu. Kalau misalnya IgD ini, nah biasanya itu dia jumlahnya kecil banget. Tuh, dia ada di permukaan sel B. Yang paling terkenal tuh si MEGA. M, E, G, sama A. E untuk alergi. Ingatnya ada kata E-nya. Ada huruf E-nya. Oleh karena itu, sekarang kita coba bahas bersama-sama untuk mendeteksi infeksi parasit dan penyakit alergi, antibody apa nanti yang dideteksi di check lab-nya? Ya, IgE. Nah, kalau misalnya tes COVID-nya sekarang tuh antibody apa? Kan ada rapid antibody tuh. Biasanya dideteksi adalah IgM dan IgG kalau yang COVID itu. Kalau kalian asma, mungkin bisa nanti dideteksi yang IgA. Jadi, tergantung penyakitnya. Oke? Nah, ini jawabannya yang E. Jika ada pertanyaan, bisa kirim lewat chat, bisa juga lewat audio. Kak, aku mau nanya, Kak. Oke, boleh. Kalau bedanya patogen sama antigen sama alergen apa, Kak? Oke. Nah, ada dua pertanyaannya yang tadi sama satu lagi di chat. Tunggu dulu, aku catat dulu yang tadi pertanyaan lewat audio. Apa bedanya patogen, alergen, dan satu lagi apa? Tadi yang antigen, Kak. Antigen, oke. Aku jawab yang di audio dulu ya. Patogen. Patogen itu segala sesuatu yang bisa penyakit, yang bersifat penyakit. Patogen itu kata kuncinya penyakit lah. Menimbulkan sakit. Menimbulkan sakit. Patogen itu menimbulkan sakit. Nah, kalau istilah antigen ini biasa kita pakai untuk kalau kita ngomongin sistem imun. Kalau zaman kalian SDT, Kak, kalian nyebutnya kuman. Kalian nyebutnya kuman. Nah, kuman itu kan benda asing. Antigen itu benda asing. Kuman itu bisa beraneka ragam nih. Benda asing bisa beraneka ragam. Bisa bakteri, bisa virus, bisa protista. Nah, sekarang Kak, kalau antigen sama patogen itu seperti apa? Gimana tuh kaitannya? Bakteri kan ada yang patogen, ada yang tidak. Antigen itu benda asing ya. Bisa bakteri, virus, protista, bahkan bagian tubuh kita sendiri bisa sebagai antigen. Nah, kalau kita ngomongin patogen, istilah yang kita pakai misalnya gini. Eh, kamu tahu nggak kalau Salmenolateposa, bakteri yang menyatakan tipe, itu bersifat patogen karena menyebabkan penyakit. Tapi kalau ekol yang bagus diusus kita, itu tidak bersifat patogen. Nah, semoga dari kalimat itu kebayang tuh. Ada bakteri yang bersifat patogen, ada yang tidak. Kalau antigen, itu istilah di sistem imun, kalau kita ngomongin semua benda asing. Kak, apakah antigen itu pasti bersifat patogen? Apakah antigen pasti bersifat patogen? Kebanyakan iya. Tapi, masanya ada antigen yang nanti sifatnya alergen. Tidak semua, tidak pada setiap orang menimbulkan penyakit. Kalau hanya pada sebagian kecil orang, kita sebutnya alergen. Kakak ulang, antigen pasti semuanya benda asing. Memang kebanyakan sifatnya itu patogen, bisa menimbulkan penyakit. Kalau alergen, itu antigen yang membahayakan hanya untuk sebagian orang. Yang membahayakannya hanya untuk sebagian orang tertentu yang punya masalah hipersensitifitas, yang aktivitas basofilnya, selmasnya berlebihan. Tapi, antigen alergen itu tidak merupakan antigen untuk semua orang. misalnya, debu, debu bagi aku alergen, tapi debu bagi kalian itu bukan alergen. Makanya debu itu bukan antigen. Kayak gitu. Oke, Kakak simpulkan ya, antigen pokoknya semua benda asing. Bisa jadi dia sifatnya patogen. Dan untuk semua orang bisa memicu patogen. Patogenitas bersifat penyakit. Patogen itu menimbulkan sakit lah. Seperti itu. Kalau alergen, antigen yang membahayakan tapi hanya sebagian orang yang punya masalah hipersensitifitas saja. Tidak semua orang bisa terpicu oleh alergen. Itu perbedaan ketiganya. Nah, ada pertanyaan lagi yang lewat audio tadi. Apa, sudah cukup? Cukup, Terima kasih. Oke, sama-sama sambil kakak bahas, tadi ada yang nanya lewat chat. Kalau misal seorang sering, oh, sorry, tadi ada yang kelewat yang hamba Allah. Kak tips secara menghafal nama latin dan kingdom yang begitu banyak bagaimana, kak? Gak usah dihafal. Pertama gini, aku gak maksain ngapal. Dulu mungkin aku pernah ngapalin karena pas aku jaman SMA kelas 10, dulu itu guru biologi aku mewajibkan setiap anak wajib hafal 20 nama latin hewan, 20 nama latin tumbuhan. Karena waktu dulu kan aku belajarnya gak online, offline, tuh. Jadi dulu setiap orang suruh maju ngapalin 20 nama latin hewan, 20 nama latin tumbuhan. Karena dipaksa, jadilah menghafal. Dan biar have fun ngapalinnya, dulu aku sama temen aku suka main ABC 5 dasar, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, tapi pakai bahasa latin. Jadi kita gak nyebutin padi. Nah, oh, oh, no, oriza sativa, padi, kayak gitu. Jadi, nah se-have funnya kamu tuh buat ngapalinnya. Tapi makin kesini ya, karena aku paham, masalah kalian tuh banyak, masalah hidup, masalah fisika, kimia, biologi, capek pasti ngapalin banyak. Mau gak mau, sekedar baca biasanya aku. Baca, dan mungkin karena aku sebagai tentor, aku sering ngulang. Karena aku sering ngulang, aku ngasih ke orang lain, jadi lama-lama tuh kesimpan. Jadi mungkin, tips aku adalah sering mengulang, dan kalau emang maksa ngapal, ngapalin secara have fun menurut kamu. Entah didikin lagu, entah buat permainan, seperti itu. Karena kalau dipaksain ngapal, ayo ngapalin 100, semua yang di dunia harus apal, gak mungkin. Oke? Kita gak dipaksakan mencari tahu semua yang ada di dunia. Setidaknya beberapa tahu. Jadi ketika ketemu soal PG, bisa nyuret eliminasi satu persatu. Kayak gitu mungkin saran aku. Terus ada yang bertanya juga, Kaila, kalau misal aku sering batuk, padahal gak sedang sakit, ada dahak, tapi tidak kering juga, tenggorokannya. Penyebabnya apa ya? Pertama, kita gak baik ya, diagnosis sendiri, dan aku bukan dokter. Cuma mungkin, kenapa kita sering batuk, kamu gak sakit, tidak ada dahak, tidak kering, tenggorokan mungkin gini. Batuk itu sebenarnya mekanisme alami yang tubuh kita lakukan, kalau misalnya di trachea kita, di tenggorokan kita ada benda asing. Nah, jadi misalnya gini, trachea, ini kan trachea nih, tunggu, aku penyebel dulu. Ini trachea, sebelum yang kebronkus, ya kan? Karena tadi kamu bilang kamu sedang tidak sakit, berarti aku duga ini kondisi alami. Di dalam trachea itu, kalau kita mempelajari jaringan, permukaan trachea itu, epitelnya itu ada silianya, ada rambut-rambut halusnya, ada silia. Dan epitel dari silia itu biasanya menghasilkan, epitel dari trachea itu menghasilkan mukus atau lendir. Dan ini normal sekali, ngasihkan mukus atau lendir. Yang penting jumlahnya cukup, terbatas, yang memang dibutuhkan, tidak berlebih. Ketika ada benda asing kamu kirup, entah debu, kehidung, biasanya kan disaring oleh rambut hidung dulu tuh. Tapi nggak mungkin semuanya kesaring rambut hidung, pasti ada yang lolos masuk ke dalam trachea. Tenang saja, sebelum masuk ke paru-paru, di trachea, kotoran itu bisa terperangkap oleh lendir yang ada di permukaan trachea. Nah, bagusnya Tuhan menciptakan silia adalah, kotoran yang tadi udah terperangkap di lendir, di mukus trachea, silia itu kan rambut getar. Dia bisa bergerak. Ingat geraknya satu arah ya. Geraknya silia itu pasti ke arah luar. Jadi, dia bisa mendorong si mukus yang tadi ada kotorannya, bisa terus ke atas, biar kamu keluarkan lewat batuk atau lewat bersin. Nah, jadi ketika kamu ngerasa nggak nyaman terus kamu ngebatukin sesuatu, mungkin ada lendir, tapi dikit, tapi padahal kamu nggak merasa demam, kondisi kamu baik-baik aja. Berarti itu bisa jadi mekanisme alami yang dilakukan tubuh kamu untuk mengeluarkan benda asing yang ada di trachea tersebut. Karena memang trachea bisa melakukan hal itu. Dia epitelnya, ada silianya, dan permukanya bisa menghasilkan mukus. Yang penting nggak berlebihan. Kalau berlebihan, tandanya bisa jadi ada radang. Seperti itu. Bagaimana, Kayla, ada pertanyaan apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Oke. Tapi kalau kondisinya sudah berlebihan, jangan lupa ke dokter. Seperti itu ya. Kita next ke soal nomor 19. Nah, materinya kelas 11. Bisa kita dungakan nih, wah dari tadi kelas 10, 10, 11, 11. kayaknya simak bagusnya sistematis sih dia ngasih soalnya, nggak rende banget. Ini materi kelas 11, materi sistem pencernaan. Maltosa yang dipecah dari amilum, oke, jadi ceritanya ada maltosa. Maltosa itu karbohidrat kompleks ya. Oh, sorry, amilum dulu. Amilum itu lebih kompleks daripada maltosa. Amilum, polisacarida, nanti diubah menjadi maltosa yang lebih sederhana, katanya pakai enzim petialin. Enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar, sebenarnya kalimatnya simpel. Sebenarnya cuma nanya kayak gini, enzim petialin itu dihasilkan di kelenjar mana di tubuh kita, seperti itu. Nah, sekarang mungkin kakak sedikit review, pencernaan karbohidrat itu memangnya dilakukan di mana aja, karbohidrat itu kita harus tahu dulu, karbohidrat itu kan ada yang polisacarida. Karbohidrat itu ada yang polisacarida, ini yang paling kompleks, terus abis itu disacarida, disacarida, dan yang paling sederhana adalah monosacarida. Kenapa sih kita harus butuh sistem pencernaan, kenapa sih tuan harus nyetain enzim, kalian makan nasi. Gak mungkin nasi bisa masuk ke dalam sel kalian, gak cukup, gak muat ya. Oleh karena itu, senyawa yang kompleks harus dipecah dulu menjadi senyawa yang paling sederhana, baru senyawa sederhana itu bisa masuk ke tubuh kalian, ke sel tubuh kalian, buat diubah menjadi energi. Polisacarida contohnya apa kak? Kita ikutin aja contoh yang disoal, amilum. Polisacarida contohnya amilum. Di sacarida, di sacarida itu aku ngapalinnya males, MLS. Ada maltosa, laktosa, sama sukrosa. Berantakannya aku gak terbiasa nulis di zoom. Maltosa, laktosa, sukrosa. Ngapalinnya gampang ya, males. Pasti paling ngapel kalau males. Maltosa, laktosa, sukrosa. monosacarida itu ada tiga, GGF. Glukosa, galaktosa, fruktosa. Monosacarida itu bentuk yang paling sederhana. Dialah mereka bertiga ini yang bisa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Sebelum ke dalam bentuk ini, gak bakal bisa diubah menjadi energi. Nah, amilum itu biasanya diubah dulu menjadi bisa jadi maltosa, laktosa, sukrosa. Tapi biasanya amilum itu disederhanakannya menjadi maltosa. Maltosa. Maltosa itu tersusun dari glukosa dan glukosa. Jadi maltosa itu nanti bisa dipecah menjadi glukosa dan glukosa. Laktosa, ada kata laknya. Mirip kata galaktosa, ada kata laknya. Oh, laktosa itu kalau saya pecah bisa menjadi glukosa dan galaktosa. Karena disacarida, di artinya dua, terdiri dari dua monosacarida. maltosa, glukosa, glukosa. Laktosa, ada laknya. Oh, berarti terdiri dari galaktosa dan glukosa. Berarti sisanya sukrosa terdiri dari fructosa dan glukosa. Dan glukosa pasti belakangnya. Gitu ya. Nah, kan udah tahu tuh kebayang tadi yang dari kompleks paling sederhana. Pertama, mas yang kalian makan tuh kan masuk ke mulut dulu tuh. Ternyata di mulut sudah mulai terjadi pencernaan karbohidrat. Oke. Bisa dia dalam bentuk pati. Stretch itu pati. Pati itu misalnya amilum ya. Atau bisa jadi yang kalian makan itu berupa disacarida. Di mulut itu bisa diseranakan menjadi disacarida yang paling sederhana atau dalam bentuk oligosacarida. Pokoknya dalam bentuk yang lebih sederhananya nanti dipecah. Di mulut nanti dibantunya pakai enzim apa? Pakai amilase amilase yang ada di salifah. Salifah itu dihasilkan oleh kelenjar air liur. Kelenjar ludah itu air liur bisa di deket tipi atau di bawah lidah atau di deket rahang bawah itu kelenjar air liur. Ada tiga tuh dia. Ternyata air liur itu mengandung amilase. Tapi ada istilah khususnya. Amilase yang ditemukan di salifah air liur itu disebutnya dengan petialin. Nah biasanya petialin tuh lebih sering dipakai di Indonesia kali ya. Karena kalau aku lihat buku literatur yang di luar itu kita nyebutnya tuh salifari amilase. Nah cuma itu nggak masalah sama aja. Salifari amilase itu sama saja dengan petialin. Dia dihasilkan oleh kelenjar air liur. Baru nanti si amilumnya bisa diubah menjadi maltosa. Jadi anggap aja ini amilum. Dengan bantuan petialin, salifari amilase diubah menjadi maltosa. Baru tuh nanti maltosa dipecah menjadi glukosa dan glukosa. Kak, enzim apa saja yang bisa membantu pencanaan karbohidrat selain petialin yang di air liur bisa juga pakai bantuan amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Kalau kamu suatu saat kuliah kimia, kan enzim itu materi di kimia ya. Amilase itu nanti ada banyak tipe-tipenya. Amilase alfa lah, blablabla, blablabla, banyak tipe-tipenya. Sekarang, karena kalian masih tingkat SMA, hapalinnya gini aja, oh ada amilase yang di air liur, kita sebutnya petialin. Oh ada amilase nanti yang dihasilkan oleh pankreas, titik gitu dulu aja. Kak, terus ya kan tadi kata kakak bentuknya harus dalam bentuk sederhana nih, galaktosa, fructosa, sama glukosa. Berarti yang ngebantu itu cuma pankreas sama air liur ya. Berarti usus halus itu sebagai tempatnya aja ya kak. Usus halus nggak mandiri ya. Bet, salah. Ternyata usus halus juga menghasilkan enzim sendiri untuk mencerna karbohidrat. Enzimnya laktase, maltase, sukrase. Kalau enzim kata laktase, maltase, sukrase, itu enzim yang dihasilkan usus halus buat mencerna karbohidrat. Nggak palingnya gampang kok. laktase itu akan memecah si laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Kan tadi di Sakarida ada tiga laktosa, maltosa, sukrosa. Kalau enzimnya laktase, berarti mecahnya laktosa. Tinggal diubah aja belakangnya se. Mau mecah laktosa kak? Ya udah pakai laktase. Laktosa nanti dipecah jadi apa kak? Galaktosa dan glukosa. ketiga yang enzim ini dihasilkannya oleh usus halus. Kalau pankreas, amilaser. Kalau air liur, juga amilaser. Tapi khusus yang di air liur kita sebutnya petialin. Oleh karena itu, jawaban yang nomor 19 ini, petialin, nih, dihasilkan oleh kelenjar ludah atau salifah. dinding lambung tidak ya, dinding lambung itu tidak mencernak karbo. Biasanya dinding lambung itu menghasilkan HCL. Atau kalau misalnya enzim itu pepsin, pepsinogen. Dinding usus halus tadi bisa menghasilkan maltase, laktase, dan seterusnya. Endokrin itu kelenjar buntu. Kenapa disebutnya kelenjar buntu? kalau enzim dihasilkan ada saluran khusus. Misalnya ini pankreas nih kakak gambar nih. Oh, dia mau ngeluarin amilase. Nah, ini kakak anggap ini saluran yang buat ngeluarin amilasenya. Ada saluran khusus. Enzim itu punya saluran khusus. Makanya kalau enzim itu dihasilkan kelenjar exokrin. Tapi kalau endokrin kelenjar buntu, dia nggak punya saluran khusus. Dia itu biasanya yang dihasilkan itu dia bakal kasih keperedaran darah. keperedaran darah. Apa saja senyau tubuh kita yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin hormon. Hormon itu kalau dihasilkan nggak ada salurannya. Dia itu diedarin keperedaran darah. Makanya kalau kalian mau tes hormon ke rumah sakit pasti sampel yang diambil itu darah. Kalau kelenjar adrenal ini kelenjar yang ada di atas ginjal. Biasanya ini ginjal. Di atas ginjal yang bentuknya segitiga yang kakak kakarsir itu kelenjar adrenal. salah satu hormon yang terkenal yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal misalnya hormon adrenalin. Kalau kalian lagi stres lagi dekan ketakutan merasa tercekam itu biasanya adrenalin lagi meningkat karena dia bisa meningkatkan tekanan darah dan denyuk cantung. Itu kaitannya di materi hormon kalau yang endokrin dan adrenal. Oleh karena itu nomor 19 jawabannya yang D saliva atau fluda. Nama lainnya amilase saliva nama lain dari peti alim. Nah jika ada pertanyaan bisa lewat chat ya atau bisa lewat audio sambil kakak lanjutin ke soal nomor 20. Soal nomor 20 nah tapi tiba-tiba nyelip nih materi virus. Virus ini materi kelas 10 masalahnya bukan kelas 11 padahal dari tadi urutannya udah sistematis nih 10 10 11 11 eh tiba-tiba muncul virus mungkin karena timak 2021 pas banget lagi di masa pandemi jadi lah keluarin virus lah lagi ngetrend nah cuma virus yang keluar untuknya bukan virus covid ya ini virus yang paling terkenal virus yang menyerang bakteri dia namanya bacteriovage ada kata bakteri di depannya bakteri phage terserah mau penyebutannya prononisasinya seperti apa tulisannya seperti itu ya ini virus yang menyerang bakteri bagian yang bertanda X wah X ini apaan ya nah apa kira-kira fungsinya sekarang kita lihat bagian-bagiannya terlebih dahulu bakteri 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 virus yang menyerang bakteri terjadi dari tiga bagian kepala leher leher yang cuma segitu doang sama ekor di kepalanya itu bagian paling luarnya ada kapsit kapsit itu terbentuk dari protein karena virus itu sebenarnya hanya dia emang hanya secara struktur hanya tapi efeknya emang keren dia itu cuma materi genetik bisa DNA atau RNA atau ya salah satu yang diselimuti sama protein dah gitu doang virus itu materi genetik misalnya DNA yang diselimuti sama protein cuma kayak gitu tapi efek di tubuh kita bisa berlebihan bisa mantep banget nah kenapa virus itu virus itu bisa memperbanyak tubuhnya sendiri gak sih kak gak perlu masuk ke tubuh inang gak bisa kan dia bukan sel kalau misalnya mau memperbanyak jadi kan butuh nukleus butuh ribosom butuh organel-organel sel virus itu cuma modal materi genetik doang luarnya protein oleh karena itu untuk merakit dirinya virus harus masuk ke dalam sel inangnya yang masih hidup nih saya titipin DNA-nya ke dalam sel inang tapi dia malah mengambil alih DNA sel inang sehingga yang terbentuk malah bagian-bagian tubuh virus jadi dia itu kayak alien lah menginvasi tubuh kita virus itu dia cuma modal materi genetik doang dia diserimutasi sama molekul protein luarnya itu bagian kepalanya ya ada materi genetik ya salah satu doang DNA atau RNA atau ya atau RNA makanya ada ilmu khusus yang mempelajari klasifikasi virus ada virus RNA virus DNA dan lain-lain ada banyak jenisnya untuk menangani virus aja kita perlu tahu dulu ini virus yang aku mau tangani virus DNA atau virus RNA karena nanti yang harus ditanganai pasti beda cara penanganannya terus sekarang kita ke bagian leher leher sih cuma ini aja lempeng ini aja gak ada fungsi yang krusialnya terus sekarang kita ke bagian ekor nah di bagian ekornya ini nih kayak ada selubung ekor nih selubung ekornya itu kalian tau gak ya pompa sepeda yang bentuknya kayak gini nih ketika kalian neken pompa sepeda itu kan kayak keluar angin tuh ke bawahnya kayak gitu tuh nanti dia ini kayak pompa buat neken ke bawah sehingga dia bisa cus ngeluarin si materi genetiknya kayak gini jadi dia kayak ke teken ke bawah terus dia ngeluarin materi genetiknya sehingga materi genetiknya bisa masuk ke dalam tubuh sel inangnya terus di ekornya itu ada serabut-serabut ekor tuh ada serabut-serabut ekor sama aja ya buat apa? ya harus nempel dulu dong ke sel inang kalau gak nempel ke sel inang bagaimana dia mau masukin nanti materi genetiknya karena sel inangnya aja harus spesifik si kok bisa gak sih bakteriofage ini menyerang sel kita ya gak bisa karena mungkin gak spesifik si serabut ekornya terhadap permukaan sel kita karena virus kalau mau nyerang sel kita itu harus cocok sama reseptor selnya nah sekarang kita lihat mungkin nih salah satu reproduksi virus kalau dia ke sel inang ini ada gambar bakteriofage di bawah mikroskop ini bakterinya nih ini bakteri tuh tuh ya bagian ujung ekornya tuh nempel ke permukaan si bakteri karena pada daur hidup lisis virus pasti fase yang awal itu attachment atau adsorpsi penempelan attachment fase attachment itu ditandai dengan serabut ekor virus akan menempel pada sel inangnya oleh karena itu sekarang kita udah kebayang nih apa fungsi dari serabut ekor itu ya untuk menempel ke sel inangnya sesuai oleh karena itu jawaban dari nomor 20 ini fungsi bagian eksitus serabut ekor untuk menempel pada tubuh inang kalau yang melindungi DNA dan RNA itu si kapsitnya ini ya kapsitnya ini si kapsit ini namanya kapsit memasuki ke dalam tubuh sel inang yang masuk ke dalam tubuh sel inang itu cuma materi genetiknya doang yang masuk dalam tubuh sel inang cuma materi genetiknya saja menghindarkan virus dari sistem kekebalan inang nah kalau sistem kekebalan virus itu pakainya apakah ada virus yang punya kapsul ada yang tidak dan nanti ada virus yang punya enzim khusus buat pertahanan diri terhadap sel inang jadi biasanya sih kekebalan virus itu lebih ke kapsul jadi ada virus yang luarnya itu ada pelindungnya kapsulnya biar tidak mudah dikenali sama sistem imun kita cuma kalau yang bakteriofage ini nggak ada kapsulnya kayak gitu transportasi virus transportasi virus ini kan perpindahan virus menurut aku ini nggak ada fungsi yang transportasi virus pergerak perpindahan kurang pas lah untuk kata transportasi ini karena kan kerjaan hidup virus itu cuma kayak gini doang nempel nih nempel terus habis itu penetrasi tuh dia masukin si DNA-nya ke dalam sel inang terus nanti sel inangnya tuh si materi genetik dia nanti akan menyisip ke materi genetik sel inang ambil alih dia akan mereplikasi dirinya membentuk bagian-bagian tubuh virus baru dia rakit hingga kemudian di dalam sel bakteri itu virusnya jadi berlebihan jumlahnya akhirnya si bakteri itu pecah lisis ngeluarin virus-virus baru jadi mungkin nggak ada yang istilah pas untuk kata transportasi virus itu ya oleh karena itu jawaban nomor 20 ini jawabannya adalah yang A menempel pada tubuh inang serabut ekor tuh yang S itu merupakan serabut ekor menempel pada tubuh inang jika ada pertanyaan bisa lewat chat atau bisa lewat audio kita cek dulu chatnya kakut ada yang lewat kak izin tanya lagi boleh oke boleh terus kan sekarang kayak lagi masa pandemi gini kita disuruh minum vitamin atau makan vitamin di depan nah itu proses kerjanya vitamin dalam tubuh gimana vitamin dalam tubuh kaitannya ke oke vitamin virus apa nih kaitannya kenapa kita harus minum vitamin pertama vitamin itu bukan antivirus yang bisa membunuh virus hanya antivirus bukan antivirus komputer ya beda lagi ya memang antivirus yang di istilah biologi itu ada oke yang bisa membunuh virus itu pertama hanya antivirus atau yang kedua sel imun kita sendiri antibody kita sendiri yang bisa bunuh virus jadi ingat yang bisa bunuh virus itu adalah si antivirus tapi kalau antivirusnya belum ditemukan mau gak mau kita hanya bisa bergantung pada sistem imun kita antibody antibody yang di sistem imun kita kenapa kita harus minum vitamin vitamin itu bukan bertindak sebagai antivirus tapi vitamin itu senyawa yang bisa menaikkan sistem imun ini bisa menaikkan sistem imun nah dengan sistem imun yang semakin kuat maka ketika ada virus yang masuk maka bisa secara efisien tepat waktu untuk menghasilkan si antibody jadi vitamin itu lebih ke mekanisme pertahanan bukan penyerangan dengan minum vitamin sistem imun kita jadi kuat jadi mungkin kalau suatu saat sel tubuh kita mau gak mau harus bikin antibody ya dia sanggup-sanggup saja jadi kalau vitamin lebih ke sistem imun sehingga nanti sistem imun kita bisa optimal untuk menghasilkan antibody yang spesifik untuk virusnya jadi kalau kalian sekarang ini masih sehat gak kenapa-kenapa ya minum vitamin secara teratur setiap harinya yang cukup tapi kadarnya gak usah berlebihan seperti itu ya ada pertanyaan lagi kalau vaksin kak? kalau vaksin nah vaksin itu juga masuk kayak sejenis vitamin ke targetnya itu pertahanan pencegahan kalau vaksin itu juga untuk pencegahan sama seperti vitamin ini juga lebih ke pencegahan ya pencegahan oke vaksin vaksin itu ngapain sih kak? tadi kakak bilang yang bunuh virus itu kan kalau gak antivirus antibody tapi kalau kamu mau bikin antibody kamu harus sakit dulu karena kalau kamu gak pernah sakit kamu gak pernah punya antibody-nya jadi misalnya kakak bikin diagram pertama kali virus masuk ke dalam tubuh kamu tubuh kamu itu responnya lambat dan tapi akan udah mulai bikin antibody ini antibody yang direspon pajanan pertama kadarnya segitu dan responnya lambat tapi dia bikin memori walaupun antibody ini sedikit dan responnya lambat makanya kamu sakit tapi nanti dia akan bikin memori dia akan bikin memori jadi kalau misalnya virusnya datang lagi di pajanan yang kedua karena udah ada memori maka kerjanya cepat dan antibody yang dihasilkan lebih tinggi kadarnya ini kalau di pajanan kedua makanya pada pajanan kedua kamu jadi gak sakit makanya mungkin kalian pernah denger eh lu pernah cacar ya pas masih kecil ya oh berarti gak apa-apa nanti kalau udah gede gak bakal cacar lagi karena kenapa? karena kita udah punya memori antibody-nya tapi hati-hati tidak semua jenis penyakit memori antibody-nya bertahan seumur hidup ada beberapa penyakit yang memori antibody-nya hanya bertahan beberapa bulan saja makanya bukan berarti kalau udah punya memori kalau udah punya antibody eh nyantai aja gue gak bakal sakit belum tentu bisa jadi imun kamu lagi lemah atau bisa jadi penyakit itu memorinya gak bertahan seumur hidup jadi masih ada kemungkinan sakit lagi yang penting sekarang tau dulu mekanisme kerja imun kalau pajanan pertama memang responnya lambat dan wajar sekali kita sakit tapi pas pajanan kedua responnya akan cepat karena udah ada memori dan antibody-nya meningkat nah kalian gak pengen kan punya antibody yang jumlahnya besar tapi harus sakit dulu makanya diciptakanlah vaksin vaksin itu tubuh kalian akan dimasukin virus tenang aja virusnya yang bisa jadi yang sudah dilemakan atau virus yang memang tidak hidup virus yang mati yang tidak hidup hanya bagian dari virusnya aja buat apa tuh virus yang sudah dilemakan masuk ke dalam tubuh kita biar tubuh kita membentuk respon imun yang pertama namanya respon imun primer kan respon imun primer yang warna hijau ini bisa kebentuk kalau kalian sakit kalian mau dapet respon imun primer tanpa sakit ya berarti divaksin dengan vaksin virus yang lemah itu masuk ke dalam tubuh kita walaupun lemah dia tetap bisa memicu respon imun sehingga tubuh kita bisa bikin antibody tuh tapi tenang aja karena dia lemah tubuh kita tidak akan sakit paling demam-demam dikit kok tenang aja nah hikmahnya adalah kalau divaksin kalian punya ini nih punya respon imun primer tanpa harus sakit jadi kalau suatu saat virus covidnya datang beneran karena kalian udah ada respon imun primer maka nanti yang akan muncul di tubuh kalian adalah respon imun yang sekunder yang langsung tinggi efeknya jadi kalian tidak akan sakit seperti itu makanya vaksin itu pencegahan tujuan vaksin biar kalian bisa membentuk respon imun yang primer yang pertama itu tanpa harus sakit terlebih dahulu bagi kalian yang masuk ke teori konspirasi ih ngapain vaksin vaksin kan bla 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 silakan silakan jika memang ingin punya respon imun primer dengan sakit silakan tapi kalau misalnya nanti di respon imun primer mati duluan ya kita gak bakal mau tanggung jawab terserah toh Tuhan udah menciptakan manusia-manusia pinter yang bisa menghasilkan membuat vaksin biar kalian punya antibody duluan nih tanpa harus sakit ya kenapa enggak dimanfaatkan oh kok gak boleh kok itu musrik itu tidak boleh ya ini bagus kok vaksin biar kalian punya respon imun primer oke pencegahan tenang aja virus yang dimasukin itu virus yang lemah tapi kalian punya antibody-nya tuh jadinya ya jadi kalau yang beneran datang udah kuat imun kalian terus mungkin aku mau nambahin kak katanya kalau vaksin covid itu gak hanya sekali tapi tiga kali jangan-jangan itu konspirasi biar kita bayarnya berlebih normal sekali ketika vaksin bisa lebih dua kali istilahnya itu dalam dunia vaksin kita sebutnya sebagai booster karena kakak bilang kan tadi kalau misalnya pajanannya berulang respon imun yang diberikan akan semakin naik dan tidak semua penyakit punya memori dalam jangka panjang misalnya covid itu memorinya cuma bertahan tiga bulan maka wajar sekali bisa jadi ada booster biar memorinya diperpanjang dan biar responnya semakin kuat jadi wajar sekali kalau vaksin bisa berulang ya itu mungkin info yang kakak berikan ada pertanyaan lagi cukup kak oke jadi kakak harap sudah kakak sharing ini jangan masuk ke dalam komunitas anti-vaksin ya jangan ya coba di vaksin kecuali kalian punya masalah-masalah penyakit tertentu makanya sebelum vaksin konsultasikan dulu ke dokter kalian masing-masing kalian termasuk yang bisa penerima vaksin atau tidak bagi yang tidak tidak apa-apa bagi yang bisa vaksin ayo ya nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 21 bagian nomor 21 ini materi kelas 11 tiba-tiba nyelip ya tadi materi kelas 10 sekarang masuk lagi nih ke materi kelas 11 ini materinya ke sistem rangka kan nanti materi kelas 11 yang keluar sistem apa ya nah itu yang random kita gak tau tuh nanti kalian dapetnya entah reproduksi entah rangka entah pencernaan entah respirasi tapi materi kelas 11 yang pasti keluar itu sel materi sel itu pasti keluar nah sekarang kita lihat materi kelas 11 sistem rangka bagian pada tulang sejati yang menghubungkan dua saluran half first adalah berarti yang harus kita tahu disini adalah saluran half first itu apaan sih ya jadi kita mungkin bahas dulu saluran half first itu apa oke nah sebelum kakak bahas saluran half first ke sistem half first terlebih dahulu pakai gambar dulu deh sebelum aku ngomongin di ininya oke pakai ini dulu aja gambar ini dulu nah ini tuh jaringan tulang kalian ini tulang oh iya ini gak bisa zoom zoom dulu nah gak kelihatan itu tulang sel-sel itu tulang kalian tuh apa itu apa itu sistem half first satu kesatuan ini satu kesatuan ini nih itu sistem half first yang mana dalam sistem half first itu kita bisa lihat ada pembuluh darah yang warna biru sama merah itu pembuluh darah dan selain ada pembuluh darah biasa ada saraf juga anggap aja ini kakak gambar sendiri warna kuning saraf jadi pembuluh darah dan saraf yang di dalam tulang kalian akan dikelilingi sama matriks akan dikelilingi sama matriks dan sel tulang yang ini matriks ini matriks ini matriks kalau sel tulang nanti disini kecil-kecil saya kakak zoom lagi gambarnya jadi ya kita definisi sistem half first nya dulu deh ada saraf pembuluh darah yang dikelilingi sama matriks dan sel tulang itu satu buletan warna kuning itu itu sistem half first nah kalau udah tau sistem half first saluran half first nya yang mana berarti ini nih ini yang ada pembuluh darahnya sama sarafnya itu berarti si saluran half first berarti si ini nih nih kalau kita lihatnya dari samping berarti itu si saluran half first nya oke sekarang bayangin dulu itu oh ini berarti saluran half first nya nah oke baru sekarang kita ke definisi yang pakai kata-kata kalau lihat gambar biar kebayang nih aku ngomongin saluran half first sistem half first itu yang mana tadi kita udah tau ya sistem half first itu ini terdiri dari ada pembuluh darah sama ada saraf dikelilingi oleh matriks dan sel tulang oke kak matriks yang mengelilingi sel tulang itu disebutnya apa kita sebut lapisan matriksnya itu lamella sekarang lihat gambar ini kan tadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini 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 anggap yang kakak arsir ini di saluran half first di dalam saluran half first itu ada pembuluh darah dan saraf anggap yang warna putih ini nih ini lamella ini lamella lamella itu mengandung matriks jadi nanti kalau ada kata lamella kalau ada kata lamella inilah gambar lamella yang bagus ini gambar lamella itu selatu matriks yang tersusun bisa jadi dari serabut kolagen oke lamella itu matriksnya kan lamella itu kayak konsentris ya melingkar terus gini kan menyelimuti si saluran half first lamella lamella ditumpuk 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 nah rongga spes yang ada di antara lamella misalnya disini nih di antara lamella satu dengan lamella lain anggap aja disini kita sebut sebagai lakuna ini lamella disini ada lakuna ada apaan sih di dalam lakuna itu di dalam lakuna itu ada sel tulang karena kan tadi kakak janjiin kalau saluran half first itu dikelilingi oleh matriks lamella dan sel tulang sel tulangnya itu ada di dalam lakuna sel tulangnya itu kita sebut osteosid osteosid itu sel tulang sejati adanya di dalam lakuna di dalam lakuna nah terus nanti kalau ada kata kanalikuli ini dari kata kanal kanal nah antara lakuna satu sama lakuna lain ini kan lakuna satu lakuna lain itu bisa dihubungkan penghubung antara lakuna satu dengan lakuna lain itu bisa dihubungkan oleh kanalikuli sekarang kita pakai gambar yang bagusnya ya apalin dulu nih sebelum kita lihat gambar bagusnya lamella matriksnya lakuna itu kayak yang titik-titik besar itu tuh kayak rongga-rongga di antara lakuna isi lakuna itu ada sel tulang ya kan terus penghubung antara lakuna satu sama lakuna lain ada kanal kita sebutnya kanalikuli nah sekarang kita lihat gambar yang cakepnya benar ya ini berarti si pembuluh darahnya ini saluran haversnya berarti ini si lamella lamella ini juga lamella ini juga lamella dan seterusnya terus anggap aja titik-titik hitam ini 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 tuh ini berarti itu lakuna yang mana di dalam lakuna itu ada osteosit sekarang kita coba zoom lakunanya sekarang kita zoom lakunanya ini gambar zoom sebelahnya ini lakuna kalau kita zoom di dalam lakuna tuh buktinya ada osteosit di dalam lakuna ada osteosit ya terus penghubung antara lakuna satu dengan lakuna lain nanti ada kanalikuli penghubung antara lakuna satu dengan lakuna lain ada kanalikuli berarti yang ini apakah ini berarti ini sih lamella yang ada matrixnya tuh lamella bagian menghubungannya ada lakuna dalamnya ada sel tulang osteosit penghubung lakuna satu dengan lakuna lain kanalikuli oke setelah lihat gambar ini masih ada gambar lagi ini yang lain tunggu ini hapus dulu terus terus kalau nanti ada kata di opsionnya lamella circunferensial gak usah pusing yang penting dari kata lamella yang penting dari kata lamella lamella itu kan tadi matrixnya ya nih lamella bener ya ini lamella ya ini lamella ya ini lamella itu lamella ya berarti yang ini tadi lakuna berarti ini lakuna berarti sel yang di dalamnya nanti ada osteosit 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 ada di dalam lakuna kalau kanalikuli penghubung antara lakuna satu dengan lakuna yang lain terus selanjutnya ada gambar lagi karena ada istilah lagi yang harus kalian tahu tadi kalian udah kenalan sama yang namanya saluran havers saluran havers havers itu kan tadi nih pembulu darah sama si saraf pembulu darah sama saraf ini kan ini kalau kita transparasi kan kayak gini di dalamnya beginian ternyata antara saluran havers yang satu dengan saluran havers yang lain itu bisa dihubungkan sama si Fokman Kanal ini Fokman Kanal nih menghubungkan saluran havers satu dengan saluran havers yang lain percabangan melintang itu Fokman Kanal oke sekarang kita lihat dari jauh bedakan saluran havers sama Fokman Kanal ya sorry kita bedakan saluran haversnya tadi yang ini kalau yang hubungin saluran havers berarti si Fokman Kanal oleh karena itu dari penjelasan gambar itu sekarang kita coba jawab bersama-sama nomor nomor yang tadi nah sebelum itu ada penjelasan lagi sedikit nanti kalau ada istilah osteogenik sel yang ini osteogenik sel itu sel yang akan menghasilkan osteoblast osteogenik bisa jadi osteoblast osteoblast itu nanti yang akan membentuk osteosit osteosit adalah sel yang akan membentuk jaringan tulang yang mana tadi sudah kalian ketahui kalau osteosit ini ada di dalam lakuna osteosit tersebut ada di dalam lakuna berarti sel tulang selain ada osteoblast osteosit ada yang lain lagi gak? ada osteoklas osteoklas itu sel tulang untuk perombakan jadi wajar sekali tulang kita mengalami resopsi merombak nyusun lagi remodeling tulang buat ngerombak itu pakai osteoklas kalau yang bentuk sel tulang jadi osteosit osteosit biasakan osteoblast sekarang kita coba jawab bagian pada tulang sejati yang menghubungkan dua saluran havers berarti jawabannya yang saluran Fogman ini kalau lamela ini mau itu lamela yang B atau yang E lamela itu kan matriks yang mengelilingi matriks yang melilingi saluran haversnya di tengah-tengahnya tadi ada si saluran haversnya ini tadi ada lamelanya diantara lamela nih anggap aja ada lakuna jadi kata oh gak ada soal lakuna disini lakuna itu nanti di dalamnya ada osteosit ini di dalam lakuna itu nanti ada osteosit osteosit di dalam lakuna kalau osteoblast itu seling akan menghasilkan osteosit seperti itu itulah jaringan tulang manusia jika ada pertanyaan bisa kirim lewat chat atau bisa lewat audio oke menurut aku ini soalnya cukup sulit cukup sulitnya kenapa karena mungkin pas kalian materi tulang di SMA gak ngebahas sampai detail tentang sistem havers sampai saluran fokman paling materi tulang di sekolah itu di tingkat SMA biasanya gak paling jenis-jenis tulang tulang pipa pipi tulang rusuk ada apa aja seperti itu tapi untuk tingkat soal SMA ternyata ada sedikit soal detailnya dia nanya sampai sistem havers bahkan dia nanya apa saluran yang menghubungkan saluran havers jadi jawabannya yang D saluran fokman oke ada pertanyaan lamela dan lamela circunferensial circunferensial itu sama saja nah oke kita coba balik ke Dike yang gambar ini oke jadi gini ya lamela ini oh itu lamela itu istilah istilah umumnya setiap lembaran yang mengelilingi saluran havers kan kita sebutnya sebagai lamela lamela tapi kalau kita mau ngebutnya itu jamak maksudnya gini oke setiap lamela yang tersusun secara paralel yang ke arah permukaan kan arah permukaan luar yang ini ya ini arah permukaan luar setiap lamela yang tersusun secara paralel ya yang ke arah permukaan ini baru kita sebut sebagai lamela circunferensial berarti ya kita sebut aja ini lamela circunferensial susunan paralel dari ramera yang dekat dengan surface permukaan itulah lamela circunferensial ada pertanyaan lagi apa sudah cukup oke kita cek dulu yang dikitnya bagaimana terjawab yang lamela dan lamela circunferensial apa ya lamela circunferensial berarti tersusun dari lamela istilah lamela circunferensial itu khusus kalau kita ngomongin susunan paralel lamela yang dekat sama permukaan gitu bagaimana sudah cukup sudah cukup kak oke sir sekarang kita lanjutin ke soal nomor selanjutnya oke ini saluran Fokman ya nah mungkin soal nomor terakhir kita di hari ini ini materi apa sih kak kalau kalian di sini kebanyakan kelas 10 sama 11 kalian belum dapat materi ini jadi kalau nanti masih pusing gak masalah normal progress nanti habis ini semoga jadi bisa penderita sindrom klinifelter memiliki karyotype apa mungkin ketika kalian baca soal ini karena kalian belum kelas 12 kalian bingung apaan klinifelter apaan itu karyotype gitu apaan lagi ini A A X X X kayak gitu nah sekarang kita coba bahas pelan-pelan kita hapus dulu jadi gini setidaknya kan kalian udah masuk kelas 11 sebelumnya di kelas 11 itu kan pasti kalian udah pernah mempelajari nukleus ya inti sel misalnya nih kakak gambar nukleus anggap kakak sedang menggambar sel inti sel inti sel atau nukleus sel tubuh kenapa kakak pakai kata sel tubuh karena kan di dalam nukleus itu ada DNA ada kromosom ya jumlah kromosom di sel tubuh sama sel kelamin itu beda yang kakak contohin ini sel tubuh anggap yang kakak gambar bulat ini bukan sel ini nukleus nukleus sel tubuh di dalam nukleus sel tubuh manusia kak sel tubuh emang apa sih kak contohnya sel kulit sel mata sel hati itu sel tubuh yang penting jangan bilang sperma jangan bilang ofum sel kelamin cuma sperma sama ofum titik misalnya berarti sel tubuh nih di dalam nukleus sel tubuh manusia kan ada kromosom jumlah kromosom manusia itu ada 46 buah salah kakak kata buku bukan 46 buah tapi 23 boleh kalau kamu mau pakai kata 23 satuannya jangan buah tapi pasang karena di dalam sel tubuh nukleus 23 perasang kromosom kromosom nomor 1 ada sepasang kromosom nomor 2 ada sepasang sampai dengan kromosom nomor 22 ada sepasang kromosom nomor 23 juga ada sepasang oke sampai sini bayangin dulu hiraukan gambar sebelah hiraukan gambar sebelah lihatin aja gambar abstrak kakak yang buletan terus ada angk-angkanya di dalam di dalam nukleus manusia ada kromosom jumlah kromosomnya ada 46 46 buah kromosom tapi kalau mau satuannya pasang 23 pasang kromosom 23 pasang itu nomor 1 nya ada 2 2 nya ada 2 nomor 2 2 ada 2 nomor 23 ada 2 oke nah sekarang kita bedakan nih kromosom yang nomor 1 sampai dengan nomor 2 2 nomor 1 sampai dengan nomor 2 2 itu kita sebut sebagai autosom autosom itu kromosom tubuh kromosom tubuh kromosom nomor 1 sampai dengan kromosom nomor 22 itu autosom kromosom tubuh sementara itu kromosom yang nomor 23 yang jumlahnya cuma ada sepasang ini kita sebut sebagai gonosom gonosom itu kromosom kelamin kromosom kelamin kenapa kromosom yang nomor 23 disebut kromosom kelamin karena kromosom nomor 23 itu yang menentukan jenis kelamin kalian mau aku atau kalian yang nomor 1 sampai dua-duanya pasti sama nih tapi kalau misalnya aku terus kalian cowok kita bedanya itu di kromosom nomor 23 aku sebagai perempuan di kromosom nomor 23 aku membawa X dan X tapi kalau kalian itu cowok kromosom nomor 23 kalian itu yang nomor pertamanya itu X nomor 23 satunya yang Y oke makanya dia menentukan jenis kelamin makanya nomor 23 itu disebutnya kromosom kelamin atau gonosom kalau udah paham ini nih baru kita lihat gambar yang sebelah nih ini buktinya mel kan cowok nih pria nih kita lihat bener gak manusia cowok ini nih ada 23 kromosomnya bener nomor 1 2 3 sampai dengan nomor 22 berarti yang ini nomor 23 bener gak 23 pasang bener nomor 1 nya ada sepasang nomor 2 nya ada sepasang nomor 3 nya ada sepasang ya kan terus nanti nomor 23 nya juga ada sepasang kakak tau dari mana itu cowok karena di nomor 23 nya dia X Y gitu terus tau dari mana kak yang sebelah itu female perempuan lihat autosomnya sama nomor 1 sampai nomor 22 sama sepasang nomor 23 nya dia X dan X oke makanya dia itu perempuan nah kalau sudah paham ini tunggu aku hapus dulu yang ininya nah aku hapus dulu ini aku ulang tulis rumusnya sekarang karena ada cara penulisannya berarti tadi udah tau ya kromosom nomor 1 aku ulang nomor 1 nih sampai nomor 22 yang ada sepasang itu namanya autosom kromosom tubuh oke mau cowok ataupun cewek autosomnya sama-sama ada 23 pasang sama-sama punya autosom ya kan sekarang yang laki-laki oh laki-laki itu gonosomnya yang nomor 23 bawanya X kalau perempuan kromosom yang nomor 23 nya itu bawanya XX gonosomnya jadi rumus kromosom pada pria oke kita lihat autosomnya ada berapa 22 kak 1 sampai 22 ada 22 pasang atau buah pasang kak berarti kalau pasang kalau pasang berarti 22 22 AA 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 itu artinya pasang autosom jadi pria itu 22 pasang autosom plus gonosomnya Y plus gonosomnya XY karena dia pria kan ada cara penulisan lain ada ini kan sama aja 22 pasang itu sama aja 44 buah kan 22 pasang sama aja 44 buah kalau satuannya buah A nya sekali aja 44 buah autosom berarti 44 A titik plus karena dia laki-laki berarti XY begitu cara nulis rumusnya berarti kalau misalnya yang wanita sama nih lihat autosomnya ada berapa ini kak ada 22 pasang berarti 22 AA plus bedanya di gonosomnya kan XX kak boleh gak kak aku pakai angka 44 boleh boleh pakai 44 yang penting satuannya buah bukan pasang 44 buah autosom plus XX dan inget baik-baik yang angka depan ini menunjukkan autosom kromosom tubuh yang depan ini menunjukkan autosom yang XX itu menunjukkan gonosom ini yang normalnya oke emang ada yang gak normal kak? ada bayangkan misalnya nih misal nomor 21 pada laki-laki ini kakak tambahin satu kromosom waduh kak masa nomor kromosomnya berarti gak ada 40 bukan 46 nih kak ada 47 kenapa? karena nomor 21 nya dia lebih satu kak ini sudah tidak normal jadi persyukurnya kalian sudah diberikan cukup sama Tuhan tidak kurang tidak lebih kalau lebih satu kromosom aja efeknya besar contoh nih ya lebih satu di nomor 21 ini itu jadi Down Sindrom oke kak kalau misalnya perempuannya ini aku hilangin satu kak gonosomnya X doang bukan XX wah nanti bisa jadi payudaranya tidak tumbuh tidak mensuasi itu nanti ada nama sindromnya jadi yang normal adalah yang cukup oke yang normal adalah yang cukup seperti gambar ini 22 pasang autosom dan sepasang gonosom nah apa yang menyebabkan kondisi tidak normal kak lebih satu atau kurang satu karena kita ngomongin kondisi yang tidak normalnya kondisi tidak normal tersebut dipicu oleh peristiwa gagal berpisah udah simpelnya itu dulu aja non-discunction gagal berpisah ketika pembelahan sel lihat yang ini ini kan kromosom tuh kalau lagi membelah pembelahan sel harusnya setiap nomor itu berpisah kromosom nomor satu berpisah dengan kromosom nomor satu anggap ini tadi kromosom nomor 21 nih dua satu kan harus berpisah sama kromosom nomor 21 pasangannya eh dia malah nempel gagal berpisah efeknya apa nanti akan ada sel yang lebih kromosom nomor 21 nya tapi nanti ada sel yang kurang kromosom nomor 21 nya jadi penyebab seseorang kelebihan atau kekurangan kromosom itu bisa jadi karena peristiwa gagal berpisah ketika pembelahan sel contoh penyakitnya apa kak? tadi kata kakak serem banget kalau misalnya dia lebih atau kurang kromosom yang pertama yang disoal sindrom klinefelter karena tadi kalian sudah tahu tuh perhitungan kromosom kalian pasti ngeh dia bermasalah di gonosomnya kan gonosom itu harusnya kalau nggak XXXY eh dia malah XXY kak ini cowok atau cewek kak berarti selama ada Y dia pasti laki-laki pasti cowok cuma berarti si cowok ini kelebihan kromosom X kelebihan kromosom perempuan X nah oleh karena itu ciri-ciri pria ini karena dia kelebihan kromosom X-digonosomnya festisnya dia atrofi malah mengecil payudaranya tumbuh badannya biasanya tinggi wah kak gimana nih kak gue tinggi payudara gue kayaknya gede payudara gue cowok belum tentu sindrom klinefelter jangan diagnosis sendiri ya karena harus dilakukan karyotip karyotipe ini hasil dari karyotipe karyotipe itu suatu teknik untuk mengurutkan nomor kromosom biar ketahuan orang tersebut jumlah kromosomnya ada yang bermasalah atau tidak bisa kita lihat sindrom klinfelter pasti melakukan karyotipe ada masalah digonosomnya lebih satu lebih kromosom X autosomnya normal gak kak? normal ya amati autosomnya normal satunya ada dua duanya ada dua tiganya dua dua nomor 22-nya pun ada dua autosomnya normal dia masalahnya digonosom dan ini ciri-cirinya payudara berkembang testis mengecil dan dia biasanya tidak subur atau mandul atau steril padahal cuma lebih satu kromosom ini efeknya terus selanjutnya sekarang sindrom yang lainnya nah kita lihat masalahnya dia mana dia nih tuh kromosom nomor 23 kan harusnya ada sepasang ya masa dia sendirian doang X doang berarti dia X0 kurang satu kromosom dia laki-laki ada perempuan selama gak ada ya pasti dia perempuan cuma dia kurang kromosom X nih maka perempuan ini biasanya tubuhnya pendek ovarium dan payudaranya gak berkembang dan dia biasanya steril atau mandul terus bagian lehernya itu kayak pendek melebar seperti itu oke cuma gara-gara kurang satu gonosom ya nah selanjutnya ada lagi kak sindrom yang lain ada kakak contohin beberapa lagi nah kalian amati dia yang salah yang mana lagi-lagi dia masalahnya di gonosom kan apakah suatu penyakit masalahnya kebanyakan di gonosom enggak kok sebenarnya yang di otosom juga ada cuma ini pas aja kakak contohinnya yang di gonosom ini namanya sindrom wanita super karena kan harusnya wanita itu kan gonosomnya XX eh dia malah XXX cuma untuk sindrom wanita super ini penampakan dari luarnya itu mirip seperti wanita lain cuma biasanya badannya tinggi tapi tingginya tidak proporsional ada yang mengalami kelainan pada ovarium tapi ada juga yang normal-normal aja jadi ini harus nanti dicek bagian dalam tubuhnya kalau misalnya mau ketahuan karena kalau dari luar kelihatannya sih dia normal-normal aja bisa jadi terus selain ada wanita super ada juga nanti sindrom laki-laki super atau sindrom Jacob sindrom Jacob atau laki-laki super bisa kita lihat tuh gonosom laki-laki kan harus XY eh dia malah XY kelebihan kromosom Y autosomnya normal gonosomnya kelebihan Y nah dia ciri-cirinya itu dia itu punya emosi yang tidak stabil sulit fokus nah terus ada banyak akci yang menganggap kalau yang sindrom Jacob itu secenderung agresif antisosial bahkan ada yang bersifat kriminal kayak psikopat tapi jangan mendiagnosis wah psikopat ini pasti sindrom Jacob belum tentu harus dilakukan karyotyping terlebih dahulu dilihat dulu nomor-nomor promosomnya baru bisa didiagnosis begitu ya cuma memang gejalanya seperti itu nah sekarang kita cek lagi jawaban dari nomor 22 ini penderita sindrom klinifel termemiliki karyotype autosomnya dia normal ya tadi dia masalahnya pada gonosom kelebihan kromosom X berarti jawabannya yang C kalau yang A itu X0 tadi namanya sindrom Turner yang gambarnya tadi cewek pendek yang payudari tidak tumbuh kalau XX ini sindrom wanita super kalau XYY ini dia itu tadi sindrom Jacob kalau yang B XX0 gak ada sih istilah XX0 kalau mau ya XX aja gak perlu XX0 jadi jawabannya nomor 22 yang C sampai sini ada pertanyaan atau tidak di soal nomor terakhir kita oke gue cek dulu dicet takut ada pertanyaan bagaimana sudah paham kalau belum paham kakak pahami kalian karena ini materi kelas 12 nanti kalian akan ketemu materi ini di kelas 12 itulah tentang DNA kalian tentang kromosom jadi setelah belajarnya semoga kalian jadi bersyukur oh bersyukur banget nih aku diberikannya cukup oleh Tuhan tidak kurang tidak lebih ya nah tapi bukan berarti ketika kalian ketemu orang yang punya gangguan seperti ini ih dia sakit ini ih gak bakal bisa disembuhi tuh ya pasti ada hikmahnya di belakangnya kita gak tahu gak usah berkomentar A B dan ya udah diam aja yang penting kita bersyukur atas diri kita sendiri dulu bukan dengan membandingkan orang lain waktunya sudah habis mohon maaf waktunya berlebihan semoga tapi ilmunya berlangsaat lempel terus di otak kalian terus rekam di otak kalian semoga nanti kalian bisa masuk UI ataupun PPN yang kalian inginkan terima kasih atas partifasinya selamat berakhir pekan teman-teman jaga kesehatan ya kakak akhiri sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salam makasih kak makasih ya kak makasih kak makasih kak selamat berakhir pekan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh